Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Selamat datang di channel Negara dan Dunia Data Sebelum masuk ke pembahasannya Perkenalkan Namaku Gita Maaf jika suaraku sangat beda Oke Kita akan Membahas tentang rumus Excel yang sering dipakai oleh Orang Rumus Excel yang akan kita bahas kali ini Adalah rumus sum Rumus count Rumus average Rumus if Dan rumus sum if Oke Kita masuk ke tujuannya terlebih dahulu Tujuan rumus Excel ini apa sih Rumus Tujuan rumus Excel ini adalah Memberikan hasil Yang akurat dan Mempermudah mengelola Data Oke Kita masuk ke Pembahasannya Oke Yang pertama Rumus sum Rumus sum ini Digunakan Untuk menjumlahkan data Kali ini Aku akan menjumlahkan Nilai para siswa dan siswi Oke Oke kita lihat terlebih dahulu Rumus total yang kita dapat kali ini adalah 648 Oke kita masuk ke rumus yang kedua yaitu count Rumus yang kedua adalah count Oke Count ini adalah untuk menghitung banyaknya data Tapi Count ini hampir mirip dengan sum Tapi bedanya Count ini menghitung Keseluruhan data Nah kalau sum tadi Itu untuk menjumlahkan Sementara count ini untuk menghitung Nah Oke Kita langsung praktek saja Nah Aku telah Menghitung Banyaknya siswa dan siswi Tetapi yang kita dapatkan adalah 8 Rumus yang kedua adalah Average Rumus average ini adalah Untuk mencari rata-rata nilai Atau bisa bilang Mencari rata-rata data Oke Aku akan Mencari rata-rata nilai dari Siswa dan siswi ini Oke Perhatikan dengan baik-baik Oke Rata-rata yang kita dapatkan adalah 81 Oke Kita masuk ke Rumus yang keempat Yaitu Rumus if Ini wajib kalian Ketahui Walaupun ini sangat panjang ya Oke Rumus if ini Digunakan untuk Menganalisis data Biasanya If ini Untuk digunakan Menganalisis data Lulus atau tidak lulus Benar Atau Salah Oke Kali ini Di Kali ini Aku akan Melihat Nilai mereka Siapa yang lulus Siapa yang tidak lulus Oke Langsung saja Kita Praktek Oke Setelah kita Menganalisis Data-data Kelulusan ini Ternyata Banyak yang tidak lulus Akan tetapi Ada Tetapi Sedikit sekali Untuk lulus Yang tidak lulus ini Mendapatkan Lima siswa Atau siswi Sementara Sementara yang mendapatkan Nilai lulus ini Adalah Tiga orang Sangat sedikit bukan Oke Kita lanjut Yang terakhir Yaitu Rumus Sum If Nah Rumus Sum If Ini Digunakan Untuk Menjumlahkan Data Berdasarkan Kriteria Tertentu Meda ya Dengan Sum Tadi Itu Kalau yang Sum Tadi Menjumlahkan Menjumlahkan Data Doang Tidak ada Kriteria Kriteria Kayak gini Gini Gitu Nah Sementara Sum If Ini Digunakan Untuk Menjumlahkan Data Berdasarkan Kriteria Tertentu Oke Langsung aja Kita praktek Tanpa Basa Basik Jelaskan aja Nah Total Nilai Laki-laki Yang kita Dapatkan Adalah 348 Oke Sekarang Kita hitung Yang Total Nilai Perempuan Oke Apakah Nilai Perempuan Ini Lebih Besar Daripada Laki-laki Atau Sebaliknya Atau Sama Ya Kita Lihat Dulu Kita Buktikan Dulu Apakah Benar Atau Salah Oke Ternyata Nilai Perempuan Ini Sangat Sedikit Dibandingkan Laki-laki Nah Nilai Laki-laki Tadi Adalah 348 Sementara Nilai Perempuan Ini Adalah 300 Berarti Beda 48 Oke Segitu Saja Video Kita Kali Ini Kesimpulannya Adalah Kesimpulannya Adalah Rumus Excel Ini Memang Merumitkan Tapi Jika Kalian Terus Belajar 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 Tanpa Henti Dan Terus Bekerja Keras Maka Kalian Bisa Menguasai Excel Selain Excel Yang Kita Pelajari Kali Ini Oke Sebegitu Saja Maaf Jika Ada Salah Kata Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Video Ini Bermanfaat Walaupun Saya Banyak Salah Oke Sampai